Polisi yang selingkuhi istri TNI langsung dicopot seragamnya. Oknum Polisi Polres Purworejo, Aibda Aziz Lutfi yang viral akibat diduga selingkuh dengan istri TNI resmi dipecat tidak hormat, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH, dilaksanakan di halaman Mapolres Purworejo. Proses pelaksanaan PT DH dipimpin oleh Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaja. Secara simbolis Kapolres Purworejo melepas baju dinas Polri yang dikenakan oleh Aibda Al dan menggantikan dengan baju yang lain. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaja menceritakan Aibda Aziz pada bulan Februari tahun 2022 melakukan perbuatan tercelah yakni perselingkuhan. Kemudian tertangkap warga dan dibawa ke Polres Purworejo. Kemudian dilakukan sidang disiplin kode etik profesi, KEP, kepolisian, hingga putusan banding. Pada putusan tersebut dinyatakan Aibda Aziz melakukan pelanggaran berat. Perselingkuhan dilakukan bersama seorang wanita di kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, jelasnya. Menurut Kapolres putusan sidang kode etik profesi, KEP, kepolisian pertama pada bulan April tahun 2022 dengan hasil PT DH. Kemudian oknum polisi itu mengajukan banding. Banding itu diputus pada tanggal 7 November tahun 2022 dengan hasil ditolak oleh Komisi KEP, ujanya. Selain pemecatan, kata Kapolres, Aziz juga dilaporkan tindak pidana dalam kasus perzinahan pada tanggal 7 September tahun 2022. Saat ini perkara itu dalam proses tahap I kekejaksaan. Kami menunggu dari teman-teman kejaksaan apabila berkas itu sudah P-21, maka yang bersangkutan akan kami kirim bersama barang bukti kekejaksaan, imbunya. Kami menunggu dari teman-teman kejaksaan. Kami menunggu dari teman-teman kejaksaan. Kami menunggu dari teman-teman kejaksaan.